Hai selamat datang di channel badminton pro pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terbaru seputar dunia badminton pasangan ganda putri Apriani Rahayu Siti Fadda Silva Ramadanti menjadi wakil Indonesia pertama yang berhasil mengunci medali kejuaraan dunia 2023 melebihi ekspektasi banyak orang Apri Apriva dia mengalahkan unggulan kelima asal Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota di perempat final dalam laga di Royal Arena pada Jumat malam 25 Agustus 2023 Apriva dia menang dengan skor 21 18 11 21 21 10 Hasil itu seolah menjawab kritik pecinta bulu tangkis Indonesia atas penampilan buruk mereka dalam beberapa turnamen terakhir Alhamdulillah hari ini menang tanpa cedera kata Apri dalam wawancara selesai pertandingan kami di kejuaraan dunia benar-benar menikmati laga demi laga poin dan demo poin tetap enjoy recovery untuk persiapan besok papar dia hasil hari ini bikin percaya diri aku naik jadi lebih semangat buat besok tetap harus fokus dan jangan puas karena masih ada hari esok tim palfadia sikap positif itu mengingatkan badminton lovers kepada Gereza Poli pasangan Apri sebelumnya yang selalu sportif dan menunjukkan pujian atas setiap aksi Apri berkat sikap seperti itu Gereza Apri sukses merebut emas Olimpiade Tokyo 2020 Apri mengakui dia banyak melempar senyum untuk melepaskan diri dari tekanan dia sudah melawan pasangan Fukushima Hirota sejak 2017 dan tahu betul betapa tangguhnya mereka jika terbawa permainan mereka bisa dipastikan dia dan fadiyah bakal tertekan juga kami mencoba untuk mengasalasi stres dengan tersenyum kata Apri saya menikmati setiap proses kami hanya mempersiapkan diri dengan baik saling percaya diri masing-masing saya dan fadiyah kami selalu percaya diri dengan kekuatan kami tegas dia selain berjuang menjaga mental Apri fadiyah berhasil mengatasi tekanan Fukushima Hirota dengan game plan yang baik sejak game pertama hingga terakhir kedua pasangan saling adu pola permainan kami banyak mengolah apa kelemahan lawan Oh mereka kesini mereka kesini kami terus berusaha membaca mereka sehingga apa yang mereka kasih ke kita bisa kita antisipasi jelas Apri nah pada beberapa semifinal nanti Apri fadiyah akan menghadapi unggulan ketiga asal Korea yakni Kim Soe-yong Kong Hyo-yong pasangan dengan peringkat tiga dunia itu jelas bukan lawan yang gampang meskipun dalam satu-satunya pertemuan melawan mereka Apri fadiyah menang 1-0 tempatnya di barang-barang final Malaysia Open 2023 pada bulan Januari lalu semangat untuk besok pokoknya kami mau menikmati permainan dan pilihan yang pasti mau menang gas dia good luck girls buat badminton lovers tersenyum lagi Terima kasih telah menonton!